Sudara-sudara, jumpa kembali pada hari ini untuk kita merenungkan renungan singkat yang saya beri judul Waktu Terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18a berkata demikian, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Andaikan Rasul Yohanes menulis ayat ini pada hari ini, mungkin ia akan menulis demikian, Anak-anakku, detik-detik ini adalah detik yang terakhir. Mengapa demikian? Apabila kita melihat kejadian di dunia saat ini, kita harus menyadari bahwa sebagai orang yang percaya, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kedatangan yang sudah diambang pintu, sudah sangat dekat. Apa yang terjadi di waktu-waktu terakhir, dapat kita ketahui apabila kita membuka Alkitab, itu sebabnya jangan enggan, apalagi bosan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, surat Yohanes ini mengungkapkan bahwa waktu-waktu yang terakhir, akan muncul banyak anti-Kristus. Siapa dan apakah yang dimaksud dengan anti-Kristus? Yang pertama adalah roh dunia. Roh dunia ini menyesatkan manusia dari ajaran firman Tuhan, merusak moral, mendorong manusia dalam melakukan kekerasan dan tipu muslihat yang busuk. Yang kedua, guru-guru pengajar-pengajar palsu yang didiam oleh roh dunia ini. Yang ketiga, orang-orang yang terang-terangan menolak dan melawan Kristus dan pengikut Kristus. Hari-hari ini, roh anti-Kristus telah menyatakan wujudnya semakin jelas, menyebabkan tatanan hidup yang harmonis dan damai terkoyak-koyak sedemikian rupa. Yang kedua, waktu-waktu terakhir adalah berbicara tentang kekuatan yang besar yang sedang bekerja di dunia saat ini. Ada dua paling tidak. Yang pertama, iblis. Iblis yang menggelapkan pikiran dan hati banyak orang, mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Iya, Ijil Yonis mengatakan iblis itu datang, disebut sebagai pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kekuatan yang kedua adalah roh kudus. Roh kudus yang dicurahkan. Roh kudus memenuhi hidup orang yang percaya. Menuntun kepada kebenaran yang sejati. Memberi kekuatan untuk menanggung beban hidup ini. Mendorong di dalam kekudusan dan pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, saya berharap hari-hari ini, kita semuanya akan hidup di dalam kekuatan roh kudus. Supaya kita diluputkan dari roh dunia dan pekerjaan iblis yang merajalela. Roh kudus akan membuat setiap orang percaya mengalami kemenangan di waktu-waktu akhir ini. Yang ketiga, waktu-waktu terakhir berbicara tentang roh kudus yang dicurahkan memberi kuasa kepada setiap orang yang percaya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Maka saya mengajak kita tampilah di hadapan dunia sebagai pengikut Yesus Kristus yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Nyatakan kasih Kristus kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar, kepada setiap orang, agar dunia mengenal kasih Kristus. Kiranya Tuhan menyertai saudara semuanya di waktu-waktu akhir ini dengan kuat kuasa roh kudusnya. Amin. Terima kasih telah menonton!